Sahabat Tani, pada masa generatif, semua tanaman itu pada dasarnya membutuhkan unsur hara makro seperti fosfor dan kalium karena unsur hara makro merupakan unsur hara paling dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan ternyata kita tuh bisa loh sahabat Tani mendapatkan kedua unsur hara ini secara organik melalui pembuatan pupuk organik cair. Video kali ini bakalan membahas secara detail tentang cara pembuatan pupuk organik cair buat masa generatif tanaman dengan bahan dasar yang sangat-sangat mudah buat didapetin ya sahabat Tani. Dan pupuk ini tuh kita kasih nama pupuk kalipos organik gitu ya sahabat Tani karena isinya adalah kalium dan fosfor organik. Jadi bersama saya Rizal Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan, tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat, kita intro dulu. PIM! Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pastinya semua itu didapat dengan penambahan nutrisi bagi tanaman kita seperti penambahan pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk berbentuk cairan yang dibuat dari bahan-bahan organik dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi nutrisi bagi tanaman kita. Dan pada video ini kita bakalan membuat ya sahabat Tani pupuk organik cair khusus fase generatif tanaman. Tetapi saya mau kasih tau dulu deh buat anda yang belum nonton cara pembuatan pupuk organik cair fase vegetatif tanaman. Maka videonya itu ya sahabat Tani dimulai pada video yang ini yaitu POC plus PGPR yang dapat menyediakan unsur hara nitrogen bagi tanaman kita pada fase vegetatif. Kemudian pupuk organik cair yang kaya akan kalsium yang bisa sahabat Tani rollingkan dengan pupuk organik cair kaya akan nutrisi ya sahabat Tani pada video ini. Dan setelah tanaman kita tuh masuk pada fase generatif maka silahkan pakai pupuk organik yang bakal kita bikin setelah ini ya sahabat Tani. Maka langsung aja deh kita bikin ya sahabat Tani ayo. Dimulai dari persiapan bahannya. Apa aja sih kira-kira? Pertama kita tuh perlu siapkan air cucian beras sebanyak 8 liter. Kenapa air cucian beras bukan air biasa aja? Karena menurut referensinya ya sahabat Tani bahwa air cucian beras itu memiliki kandungan unsur hara fosfor, kemudian vitamin B1, B3, B6, mangan atau MN, zat besi atau FE, serat, serta asam lemak esensial yang pastinya semua kandungan unsur hara ini ya sahabat Tani tuh sangat-sangat dibutuhkan buat tanaman kita gitu ya sahabat Tani. Dan buat ngedapetin air cucian beras sebanyak 8 liter, maka anda tuh bisa aja loh sahabat Tani buat nyicil sedikit demi sedikit. Misal anda hari ini tuh cuma dapat 1 liter ya sahabat Tani karena anda masaknya 3 kali gitu ya sahabat Tani ya sudah 1 liter, kemudian besok lagi 1 liter, besoknya lagi 1 liter, sampai nanti terkumpul sebanyak 8 liter itu gak apa-apa ya sahabat Tani nyicil gak apa-apa. Kemudian bahan yang kedua yaitu sabut kelapa itu sebanyak 2 kg. Dan menurut referensi Litbang Kementerian Pertanian ya sahabat Tani bahwa sabut kelapa ini itu mengandung unsur hara kalium sebesar 10,25% sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik buat ngantiin ya sahabat Tani pupuk sintetis misalnya KCL gitu ya sahabat Tani. Dan lagi juga bahwa sabut kelapa ini tuh pada dasarnya adalah limbah pada hasil industri pengolahan santan yang pastinya banyak banget tersedia ya sahabat Tani dan bisa kita dapetin bahkan gratis loh sahabat Tani kalau kita minta sama pamannya atau omnya gitu ya sahabat Tani. Kemudian bahan ketiga yaitu batang pisang sebanyak 1 batang kecil ya sahabat Tani dan kulit pisang 1-2 kg itu cukup kok ya sahabat Tani. Kenapa batang dan kulit pisang? Karena batang pisang menurut referensinya ya sahabat Tani memiliki kandungan fosfor yang baik. Sementara kulitnya ya sahabat Tani mengandung fosfor, kalium, dan magnesium itu yang pastinya bakal sangat-sangat dibutuhin buat tanaman kita pada masa generatifnya. Atau kalau sahabat Tani mau itu juga bisa pakai bonggol pisang itu juga nggak masalah. Kemudian bahan yang keempat yaitu trichoderma sebanyak 200 gram. Kenapa saya pakainya trichoderma? Karena trichoderma selain berfungsi sebagai mikroorganisme pengurai, dia itu juga berfungsi sebagai agensi hayati, pengendali dari berbagai penyakit yang bakal menyerang pada tanaman kita. Jadi fungsinya tuh bakalan dobel dan ganda gitu ya. Dan disini kami tuh pakainya trichopadet ya sahabat Tani. Buat sahabat Tani disini yang mau pakai trichocair itu juga bisa. Dan biasanya tersedia kok ya sahabat Tani pada balai proteksi tanaman di wilayahnya masing-masing. Atau juga bisa minta pesankan sama PPL atau pengamat hama itu juga bisa kok ya biasanya sahabat Tani. Atau kalau sahabat Tani mau pakainya di komposer itu bisa kok pakai mereknya M21 itu juga boleh silahkan. Karena disitu juga ada kandungan trichodermanya. Dan khusus pada pupuk organik cair ini itu memang sebaiknya kita tuh menggunakan trichoderma ya sahabat Tani dibandingkan menggunakan IM4. Biar kerjanya itu bisa jadi double action. Nah buat anda yang penasaran ya sahabat Tani gimana sih sebenarnya perbedaan antara trichoderma murni dengan mikroorganisme pada IM4. Maka mari kita bandingin ya sahabat Tani melalui tayangan berikut ini. Silahkan. Nah sekarang kita bakalan zoom ya sahabat Tani bagaimana wujud dari jamur trichoderma murni ini ketika di zoom menggunakan perbesaran seribu kali. Caranya pertama kita ambil dulu sedikit trichodermanya. Kemudian kita larutkan pada air dan kita aduk ya sahabat Tani. Kemudian kita ambil sampelnya menggunakan pipet dan kita taruh pada preparat dan diakhiri dengan tutup menggunakan penutup atau deglas gitu ya sahabat Tani. Sekarang mari kita taruh pada mikroskop. Nah seperti inilah ya sahabat Tani wujud dari trichoderma murni hasil dari saya beli langsung pada laboratorium hama penyakit. Nah gitu ya sahabat Tani dan jika anda ngerasa wah repot banget kalau mesti beli trichoderma dari balai proteksi maka anda juga bisa menggunakan M21 itu juga boleh kok ya sahabat Tani. Karena terkadang kami juga bikin ketika memang gak ada trichomurni kita juga pakai M21 ya sahabat Tani. Ini bukan promosi tapi memang kita sering pakai. Dan bahan yang terakhir yaitu gula merah sebanyak 250 gram. Dan ini dia rangkuman semua bahannya. Dan sekarang mari kita bikin ya sahabat Tani. Pertama kita cincang dahulu semua bahannya. Kemudian haluskan gula. Kemudian tuangkan air cucian beras itu sebanyak 4 liter. Dan kemudian masukin trichodermanya dan aduk merata ya sahabat Tani. Dan wadah fermentasi ini kami tuh pakenya ember bekas. Setelah itu tambahkan lagi sisa 4 liter air cucian berasnya. Intro Intro Dan jika sudah maka tutup dengan kain warna hitam. Dan ikat kuat menggunakan tali dan simpan di tempat yang gelap ya sahabat Tani. Dan fermentasikan selama 14 hari. Dan paling bagusan ya sahabat Tani kira-kira 20 harian. Nah setelah 14 hari kemudian maka dia tuh bakal jadi seperti ini ya sahabat Tani. Dan kalau anda tuh mau langsung pake itu juga boleh kok sahabat Tani. Atau kalau anda mau fermentasi dulu seminggu lagi gitu ya sahabat Tani itu juga malah lebih bagus. Gak apa-apa. Dan untuk dosis penggunaan sistem semprot maka pupuk organik cair ini bisa anda semprotkan dengan dosis cukup 7,5 sampai 10 ml per liter airnya. Dan untuk sistem cor maka bisa kisaran 15 sampai 20 ml dan cor pada bagian perakaran tanaman aja. Dan perlu sahabat Tani ketahui bahwa pupuk organik cair ini tuh telah kami uji pada tahun 2020 kemarin. Dan ternyata mampu meningkatkan produksi tanaman padi dibanding tetangganya yang sebelahnya gitu ya sahabat Tani yang gak pake pupuk ini. Dan mari kita simak apa kata si pembuatnya silahkan. Assalamualaikum nama saya Heron. Saya telah mengaplikasikan pupuk cair perangsang buah Alhamdulillah telah meningkat 30% dari dia saja. Nah gitu tadi ya sahabat Tani. Jadi dengan penggunaan pupuk ini pada masa peralihan ke generatif tanaman sampai pada masa pengisian buahnya. Ternyata punya efek positif ya sahabat Tani dan mampu meningkatkan hasil panenan sampai 30% loh. Artinya pupuk organik cair ini tuh layak buat kita coba gunain oke. Maka mari ya sahabat Tani setelah ini anda langsung bikin di rumah anda oke. Nah sebelum saya tutup video kali ini ini yang sering sekali jadi pertanyaan. POC ini bisa tahan berapa lama sih? Maka bisa tahan 3-6 bulan kalau kita simpan pada tempat yang rapat dan teduh ya sahabat Tani. Dan paling optimal disimpan pada wadah yang tidak tembus cahaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau trichoderma murni nggak ada maka bisa diganti dengan apa? Maka sudah saya jelasin ya sahabat Tani tadi. Kalau memang trichoderma murni nggak ada maka bisa diganti kok dengan M21 atau dekomposer lain yang ada kandungan trichodermanya itu nggak apa-apa ya sahabat Tani. Dan kalau memang nggak ada di tempat anda maka silahkan anda bisa beli online oke. Kemudian jika memang batang pisang sulit maka bisa diganti dengan apa? Maka bisa diganti dengan bonggol pisang itu nggak apa-apa. Kalau memang bonggol pisang sulit maka perbanyak kulit pisangnya. Tapi kalau memang kulit pisangnya nggak ada maka artinya anda kebanyakan nanya bikinnya kagak. Karena kan kulit pisang itu cuma modal kresek kemudian bilang ke penjual gorengan Bang boleh nggak saya minta kulit pisangnya gitu loh nanti kalau memang udah selesai tolong kulitnya dimasukin ke dalam kresek ini gitu loh. Ya pasti bakalan dikasih ya sahabat Tani. Apalagi anda mintanya pakai rayuan pulau kelapa ya pasti bakalan dikasih anda sahabat Tani. Dan kulit pisangnya itu boleh yang muda atau yang tua itu juga nggak apa-apa gitu ya. Dan jangan bilang loh kalau sabut kelapa itu susah carinya. Karena cuma modal bilang ke penjual kelapa parut gitu ya sahabat Tani. Insya Allah bakalan dikasih bahkan gratis gitu ya sahabat Tani. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita bakalan bahas ya sahabat Tani salah satu mikroorganisme peningkat kekebalan tubuh tanaman dan dibahas secara komplit juga bersama penemu dari mikroorganisme ini. Langsung mau ya sahabat Tani? Maka yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Biar kalau ada video baru yang tayang dari channel ini maka anda akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone atau komputer anda gitu ya sahabat Tani. Dan setelah ini bakalan ada 4 video yang mau saya suguhin buat anda ya sahabat Tani. Itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu ya sahabat Tani. Silahkan pilih salah satu. Insya Allah bakalan membuat keilmuan anda tuh tambah banyak lagi itu ya sahabat Tani. Saya Rizil Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan. Undur diri dulu. Petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax